Kementerian Perhubungan memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka dalam peristiwa tergelincirnya pesawat Batik Air saat landing di Bandar Adi Sucipto, Jogja, hari Jumat sore tadi. Dugaan sementara pesawat tergelincir akibat kondisi runway licin setelah diguyur hujan. Kepala Pusat Penerangan dan Komunikasi Kementerian Perhubungan, J.A. Barata, memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka yang dialami oleh 161 penumpang dan awak pesawat Batik Air saat tergelincir di Bandar Adi Sucipto, Yogyakarta. Kementerian Perhubungan sebagai regulator pengawasan penerbangan akan terus meningkatkan pengawasan transportasi penerbangan di seluruh Indonesia, apalagi sementara lagi akan memasuki musim hujan. Pada waktu mendarat itu kondisinya hujan. Hujannya, kalau penyebabnya kita tidak tahu, tapi kondisinya adalah hujan. Kelayakan itu apa? Terbangnya itu sudah semuanya? Ya biasanya kalau sudah terbang itu biasanya sudah memenuhi persyaratan. Saat ini Pak? Saat ini bandara semula memang bandara sempat ditutup, ya kan? Hampir satu jam ditutup ya. Terima kasih.